Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel channel 79 hobi otak atik, pasti belajar kali ini saya mau mencoba mengecas baterai 18650 seperti ini dengan modul ini charge baterai berapa arus yang masuk ke baterai kalau sudah posisi penuh ada arus yang masuk atau tidak saya ragi dulu ini baterai 236 ini kapasitas ini sudah saya cek info ada di pojok atas baterai ini tegangannya berikan apometer disini teman-teman 3,41 untuk menghidupkan ini saya memakai ini tegangannya saya turunkan ke 5V ke resmi itu tegangannya cepit pakai cepit ini sudah berwarnai biru untuk mengetahui berapa arus yang masuk saya memakai ini apometer ini ini ke plus ini saya coba masukkan perhatikan angkanya disini berapa arus yang masuk arus yang masuk sudah 660 mili amper karena ini prosesnya ramah saya skip dulu nanti akan saya info lagi ini satu lagi teman-teman untuk mengetahui tegangannya sudah berapa volt saya sambungannya dulu ini tegangannya sudah 4 volt arus yang masuk sudah 440 mili nanti akan saya info lagi tegangannya sudah 41 volt arus yang masuk sudah 269 saya memakai baterai yang kapasitasnya kecil supaya lebih cepat proses pengisian saya hanya mau mengetahui berapa arus yang masuk kalau sudah sudah posisi off ini ternandanya lampu hijau map lampu biru karena lama saya skip lagi tegangan sudah 4,15 arus yang masuk sudah turun 168 mili amper berarti proses pengisian masih berlanjut sambil menunggu saya skip lagi teman-teman modul lampu sudah berwarna biru menandakan proses pengisian sudah cukup arus yang masuk di apometer auto saya kurang tahu apakah benar-benar tidak ada arus yang masuk ke sini atau memang apometer saya ada arus minimal untuk buat pengukuran tegangan baterai terbaca 409 volt kemungkinan baterai 18650 yang saya gunakan kurang sehat jadi berpengaruh ke tegangan baterai terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati